Salat itu boleh tak dikodoh Salat itu ada tiga Usalli fardal maghribi salasara ka'atin Adaan Adaan tunai, cash Yang kedua Usalli fardal maghribi salasara ka'atin I'adatan I'adatan, salat yang diulang Mana contoh salat yang diulang? Abis selesai salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Gatal siku Pas digaruk ditengok rupanya kulit ikan mas Sebesar ujung ini Berarti waktu wuduk tadi Tidak kena Maka kalau tidak kena Berarti wuduknya tak sah Kalau tak sah berarti sholatnya mesti diulang Namanya sholat i'adah Pertama sholat ada Yang kedua sholat i'adah Yang ketiga sholat kodoh Sholat yang diganti Mengganti sholat Ibu biasa Sholat asar berjamaah Habis asar berjamaah Pengajian Habis asar berjamaah Ngantar anak Habis asar berjamaah Jemput anak Habis asar berjamaah Arisan Lalu kemudian suatu hari Tidak berjamaah Merasa sudah sholat Sampai selesai maghrib Baru ingat Eh aku tadi Lupa sholat asar Maka sholat asar itu tadi Mesti dilaksanakan Melaksanakan sholat itu disebut dengan Kodoh Kapan waktunya dikodoh? Bisa setelah maghrib Aku sholat asar Mengkodoh mengganti Kalau tidak Bisa juga Waktu asar besok Habis sholat asar Sholat empat rakaan Mengkodoh asar Tapi jangan dibuat di mesjid Nanti dikatakan orang aliran sesat Bisi orang habis sholat Aku tengok tadi ibu di sebelahku itu Sholat dia asar empat rakaan Sesat ibu itu sekarang Sejak ikut pengajian Jadi sholat ada tiga Adaan Iadatan Kodohan Sholat kodoh bukan boleh Wajib Tapi jangan gara-gara kodoh ini Lalu mudah-mudah saja meninggalkan sholat Gara-gara pesta nikah Anak Kodoh Dipasang make up jam 11 Besalam salaman dengan tamu jam 6 Jam 11 mana ada sholat syukur jam 11 Jam 6 udah mau magrib Asar sama syukur tak sholat Pas ditanya Kok tak sholat syukur sama asar Darurat Ketusak somat bisa dikodoh Saya tak tanggung jawab itu Sholat yang ditinggalkan dulu Tidak bisa ditebus dengan apapun Kecuali dengan sholat juga Sholat yang tinggal itu wajib dikodoh Puasa Bisa dibayar pakai duit Sholat tak bisa bayar begini Mana ada suap puasa bisa dibayar pakai duit Ganti di hari yang lain Siapa yang tak sanggup Karena tua renta 70-80 Tak sanggup Maka membayar fidyah Fidyah itu beras Tak bisa pakai beras Bisa pakai duit Tak bisa pakai duit Pakai beras Dua-dua tak bisa Dia menerima Itu hebatnya orang Islam Sanggup bayar zakat fitrah Bayar Tak sanggup bayar zakat fitrah Menerima zakat fitrah Islam ini luar biasa Ini tentang masalah Mengkodoh sholat Selamat menikmati